Intro Shalom Selamat pagi Salam karakter Apa kabarnya teman-teman hari ini Pastinya masih dalam keadaan sehat Dan tetap semangat ya Belajar dari rumah Jumpa kembali bersama Bunda Rina Hari ini Bunda Rina mau mengajak Teman-teman mengikuti kegiatan Agama Kristen Tapi sebelum kita menemukan kegiatan Terlebih dulu kita awali Berdoa Sebelumnya Bunda Rina mau ajak teman-teman Menyanyi lagu Tanganku ada dua Kita nyanyi sama-sama teman-teman Satu, dua, tiga Tanganku ada dua Lima-lima Carinya Kulipat Sama-sama Waktu Aku berdoa 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 Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah Namamu Tentanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Dibuli Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami Sesukupnya Dan ampunilah kami Kepisalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kamu Dan jangan Bawa kami Kedalam Perancangan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada Injahat Karena Kalau punya Kerajaan Dan puasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kesipulan Hukum Taurat Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Atimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Iyalah Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Pada Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Taurat Dan Kita Para Nabi Sebelum Teman-teman Dengarkan Satu cerita Alkitab Bunda Rina Mau ajak Teman-teman Menyanyi Lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan Kita Nyanyi Sama-sama Bersama Bunda Rina Selamat Menyaksikan Ya Teman-teman Tanganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Memuji Namanya Kakiku Berjalan Cari Jiwa Upahku Besar Di Surga Tanganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Memuji Namanya Kasiku Berjalan Cari Jiwa Upahku Besar Di Surga Tanganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Memuji Namanya Kasiku Berjalan Cari Jiwa Upahku Besar Besar Surga Tanganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Kuli Sumber Dari Alkitab Perjanjian Baru Kitab Markus Pasal 7 Ayat 31 Sampai 37 Suatu Hari Tuhan Yesus Sedang Berjalan Pergi Ke Danau Galilea Disitu Ada Orang Yang Tuli Tidak Bisa Mendengar Dan Gagap Susah Bicara Tiba-tiba Orang Orang Lain Melihat Dan Merasa Kasian Kepada Orang Tuli Dan Gagap Itu Lalu Mereka Membawa Orang Tuli Dan Gagap Itu Kepada Tuhan Yesus Mereka Memohon Agar Tuhan Yesus Meletakkan Tangannya Ke Atas Orang Tuli Dan Gagap Itu Kemudian Tuhan Yesus Membawa Orang Tuli Dan Gagap Itu Ketempat Yang Sepi Tuhan Yesus Memasukkan Jarinya Ketelinya Orang Itu Dan Tuhan Yesus Meludoh Dan Merabah Lidah Orang Sakit Itu Tuhan Yesus Melihat Dan Menengada Ke Langit Lalu Menarik Nafas Tuhan Yesus Berkata Kepada Orang Sakit Itu Efata Yang Artinya Terbukalah Maka Sembua Orang Itu Dan Bisa Mendengar Mulutnya Juga Sembuh Sehingga Bisa Berbicara Dengan Baik Orang Orang Lain Takjub Dan Tercenggang Melihat Mujizat Itu Orang Orang Lain Itu Memuji Tuhan Dan Memberitahun Mujizat Itu Kepada Orang Banyak Sekarang Tugas Tugas Teman Teman Hari Ini Yaitu Mahabalka Satu Ayat Hapalan Yang Terdapat Di Matius Pasal 19 Ayat 26 Bagi Bagi Segala Suatu Mungkin Sekali Lagi Bagi Allah Segala Suatu Mungkin Tunggu Video Teman Teman Menurup Menurup Terima Kasih Sudah Berikan Kekiatan Hari Sampai Jumpa Kembali Video Pembelajaran Berikutnya Tuhan Yesus Memperkati Hari Bersinat Merempati Bersinat